Jalur sutra bukanlah awal dari aktivitas perdagangan. Manusia sudah memulai perdagangan jauh sebelum adanya jalur sutra. Tetapi jalur sutra membantu pertumbuhan dan keragaman aktivitas perdagangan secara eksponensial. Sebelum adanya jalur sutra, sebagian besar peradaban manusia masih terisolasi. Umumnya karena batas geografis yang membatasi pergerakan mereka dan ketakutan akan hal-hal yang mereka tidak ketahui. Namun sekitar abad kedua sebelum masehi, Cina dan Asia Tengah mulai menjelajah dengan menciptakan jalur darat. Mereka menjual, bertukar produk, dan terkadang bertukar gagasan kepada suku-suku Nomaden. Kadang-kadang pertukaran ini sukses, tetapi tidak jarang pertukaran ini diringi oleh pertumpahan darah. Meskipun demikian, jalan-jalan yang mereka lalui ini akhirnya berkembang menjadi jaringan kompleks jalur perdagangan darat dan laut yang membentang dari Mediterania ke India hingga ke Asia Tenggara. Banyak barang yang berbeda yang beredar di sepanjang jalur sutra, tetapi yang paling umum adalah sutra. Materi kain ini berdampak besar pada masyarakat manapun yang mendapatkannya. Tapi dulu, sutra benar-benar dimonopoli oleh bangsa Cina, karena hanya merekalah yang tahu cara membuatnya. Suatu ketika, bahan kain premium tersebut diperkenalkan kepada bangsa elit Romawi. Mereka sangat menyukainya. Sutra adalah bahan tekstil yang spesial. Sutra ringan saat dikenakan, tapi tetap hangat di musim dingin dan tidak gerah di musim panas. Permintaan akan sutra pun meroket. Ketika pasar sutra tumbuh, bertumbuh pula kelas pekerja di Cina yang pindah profesi ke produksi sutra. Produksi sutra dikebut sedemikian mungkin untuk memenuhi permintaan dari berbagai peradaban. Dan seperti globalisasi modern, jalur yang awalnya tercipta untuk menjajakan sutra, pada akhirnya juga menjadi tempat pertukaran ide, bahasa, agama, dan budaya. Jelur sutra ibarat car free day. Jalan yang awalnya tidak memungkinkan dilalui pejalan kaki, tiba-tiba ditutup dan dibuka khusus untuk pejalan kaki. Tujuan kamu mungkin cuma jogging atau jalan kaki di pagi hari, tapi hukum dagang menyatakan, keramaian sama dengan keuntungan. Alhasil, kamu bisa menemukan banyak jajanan di car free day. Niat jogging kamu pun sedikit berantakan, karena harus mampir ke tukang jualan. Gunpowder atau bubuk mesiu menyebar dari Cina ke timur tengah dan membentuk masa depan kekaisaran Ottoman, Safawi, dan Mughal. Pertukaran ini mempengaruhi segalanya, lukisan, kerajinan, hingga bahasa, dan kesenian. Para pedagang dari India menyusuri jalur sutra, membawa agama Buddha ke Cina dan Jepang, di mana hingga saat ini tetap menjadi agama yang dominan di sana. Saudagar dari Arab membawa Islam hingga ke Asia Tenggara, membuka jalan masuk bagi pengaruh agama di Malaysia, Indonesia, dan negara-negara sekitarnya. Akan tetapi, kesuksesan jalur sutra justru menyebabkan kehancurannya sendiri. Pertukaran ide yang terjadi di jalur sutra menghadirkan teknologi maritim yang baru, seperti kompas magnetik. Penemuan ini kemudian sampai ke Eropa, memunculkan tren eksplorasi laut mencapai area yang lebih jauh dengan lebih cepat, membuat rute darat yang panjang menjadi usang, dan akhirnya ditinggalkan. Banyak sejarawan berpendapat bahwa dampak terbesar jalur sutra bukanlah penyebaran produk, melainkan penyebaran ide atau gagasan. Jalur sutra sangat bermanfaat bagi peradaban awal. Pertukaran ide dan budaya membawa manfaat yang lebih besar bagi kemajuan pesat dalam seni dan teknologi sebuah peradaban, serta hubungan diplomasi di antara beberapa negara. Namun, saat ini, banyak yang berpendapat kalau globalisasi memiliki pengaruh yang buruk. Ekonomi global memiliki peran terhadap hilangnya ciri khas dari sebuah budaya, tradisi, bahkan bahasa. Contoh konkretnya adalah mata uang. Untuk mendukung kemudahan pertukaran dan perdagangan, sebagian besar negara Eropa telah meninggalkan denominasi nasional mereka dan mengadopsi mata uang Euro. Sementara, tidak sedikit negara lain yang melakukan hal yang sama dengan mengadopsi dolar Amerika Serikat. Globalisasi juga berperan menyebabkan kematian ribuan bahasa, sehingga beberapa ahli memperkirakan pada tahun 2100, bahasa yang ada saat ini hanya akan tersisa setengahnya. Jalur sutra meninggalkan dampak bagi banyak peradaban, bahkan peradaban yang tidak terhubung langsung. Saat ini, koneksi global telah membentuk hidup kebanyakan orang jauh berbeda dari sebelumnya. Dampak globalisasi terhadap budaya dan ekonomi tidak dapat disangkal. Tapi apapun kelebihan dan kekurangannya, ini bukanlah fenomena yang baru. Pegunungan, gurun, dan lautan yang memisahkan kita sekarang bisa kita taklukkan dengan pesawat terbang. Kita bisa mengobrol dengan orang di negara lain berkat kabel komunikasi lintas benua dan sinyal yang menembus ruang angkasa. Kita tidak bisa mendapatkan itu semua tanpa jasa kafilah atau karavan yang berpergian selama berbulan-bulan untuk informasi yang secuil. Semua tidak akan mungkin terjadi tanpa peradaban perintis yang berakhir menciptakan jalur sutra, jaringan internasional pertama dalam sejarah. selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati. Selamat menikmati.